Eko Kuntadi menyampaikan permohonan maaf terkait unggahannya yang dinilai menghina Ning Imas. Merespon itu Ning Imas meminta agar Eko tidak meminta maaf kepadanya, melainkan kepada Imam Ibnu Katsir dan umat Islam di Indonesia. Permohonan maaf Eko Kuntadi diunggah aktivis muslim sekaligus politikus Partai Solidaritas Indonesia M. Guntur Romli di Twitternya. Ia mengaku salah sekaligus mengklarifikasi bahwa video itu dicomotnya dari sebuah akun TikTok lalu diunggah ulang. Eko mengaku salah dan tidak cermat karena ternyata video Ning Imas itu telah dibubuhi keterangan yang tidak pantas. Bagiat media sosial itu pun meminta maaf kepada Ning Imas, suaminya yakni Gus Rifkil, serta keluarga besar Pompas, Lir, Boyo, dan NU. Dalam permohonan maafnya, Eko juga berniat akan berkunjung ke pesantren Lir, Boyo untuk meminta maaf secara langsung kepada yang bersangkutan. Ia juga mengaku akan bertanggung jawab atas perbuatannya. Guntur Romli yang mengunggah permintaan maaf itu pun juga mengaku akan menemani langsung Eko berkunjung ke Pompas, Lir, Boyo. Sebelumnya lewat akun Instagram pribadinya yakni at imas.underscore, Ning Imas menanggapi unggahan dari Eko Kuntadi tersebut. Dirinya sempat mengatakan di Instagram story-nya bahwa tidak meminta semua orang menyukai atau setuju dengan dirinya. Tak hanya itu, pesan permintaan maaf Eko kemudian juga direspons oleh Ning Imas. Ia ingin Eko Kuntadi meminta maaf kepada Imam Ibnu Kasir. Istri dari Gus Rifki ini juga meminta Eko Kuntadi untuk meminta maaf kepada umat Islam se-Indonesia karena dianggap telah menghina agama. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!